Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini kita akan membahas soal-soal matematika SMP tentang aljabar di soal ini nanti ada yang soalnya langsung aljabar, aljabar itu berarti yang ada X dan Y nya itu loh kemudian ada yang langsung X, Y gitu, kemudian ada juga yang soalnya soal cerita jadi nanti kita yang menentukan mana X nya, mana Y nya seperti biasa sebelum mulai pembahasan disiapkan dulu alat tulisnya, kemudian setiap muncul soal di pause untuk coba kerjakan sendiri lalu dilanjut lagi untuk cek jawabannya oke langsung aja ke soal yang pertama, nah ini soal yang langsung, X, Y nya udah ada jadi kita gak perlu menjabarkan mana X nya, mana Y nya diketahui X dan Y merupakan penyelesaian dari sistem persamaan 2X-3Y sama dengan min 17 dan 3X tambah 2Y sama dengan min 6, pertanyaannya X tambah Y berapa? jadi ada 2 persamaan 2X-3Y sama dengan min 17 dan 3X tambah 2Y sama dengan min 6 kita tulis lagi disini nah kemudian untuk mencari nilai karena disini yang ditanya X tambah Y berarti kita harus cari nilai X kemudian cari nilai Y lalu di jumlah boleh Y nya dulu boleh X nya dulu terserah nah kalau disini karena kita mau cari X dulu supaya berurutan karena dicari X nya ya jadi kita cari X dulu maka kita hilangkan Y nya cara hilangkannya gimana? mereka harus dibuat jadi punya koefisien yang sama bukan konstanta tapi koefisien koefisiennya harus sama jadi ini 3, ini 2 harus dibuat sama supaya mereka bisa di eliminasi gitu karena 3, ini 2 mereka punya KPK 6 supaya 3 jadi 2 eh supaya 3 jadi 6 berarti dia dikali 2 supaya 2 jadi 6 berarti dia dikali 3 gitu nah jadi ini semua satu persamaan yang ini dikali 2 lalu persamaan yang bawah semuanya dikali dengan 3 gitu ya oke kita kalikan 2 kali 2 berarti ini 4X min 3 kali 2 berarti jadi min 6Y min 17 kali 2 berarti jadi min 34 seperti ini kemudian yang bawahnya dikali dengan 3 berarti 3 kali 3 9X lalu 2 kali 3 6 min 6 kali 3 min 18 nah karena disini tandanya minus disini tandanya plus supaya mereka ter-eliminasi kalau dia beda tanda berarti disini tandanya adalah plus kalau dia tandanya sama berarti disini minus gitu ya jadi min sama min disini min kalau min sama plus disini plus kalau plus sama min juga plus kalau plus dengan plus disini min kalau tandanya sama pakai min kalau tandanya beda pakai plus gitu oke berarti hutang 6 dibayar 6 habis kan jadinya 6Y-nya ini habis kemudian 4X tambah 9X berarti 4 tambah 9 aja 13 karena ada X-nya jadi 13X lalu disini min 34 plus min 18 berarti hutang 34 ditambah hutang lagi 18 jadi hutangnya bertambah jadi min 52 lalu untuk cari nilai X kita pindahkan 13-nya jadi X sama dengan min 52 bagi 13 karena disini perkalian dengan X jadi kalau dia pindah ruas tadinya dia pembilang jadi penyebut gitu min bagi plus itu min 52 bagi 13 itu 4 jadi X-nya adalah min 4 nah setelah kita dapat X kan ini hasil eliminasi Y kita mendapatkan nilai X nah sekarang kita substitusi nilai X-nya ke dalam persamaannya boleh persamaan yang atas boleh persamaan yang bawah terserah yang penting kalian paham kalau disini kita akan masukin ke persamaan yang atas yang pertama jadi 2X-3Y sama dengan min 17 X-nya kita masukin nilainya min 4 jadi 2 kali min 4 min 3Y sama dengan min 17 plus kali min itu min jadi 2 kali 4 8 jadi min 8 min 3Y sama dengan min 17 kemudian kita pindahkan min 8-nya ke sini jadinya tadinya dia negatif pindah ruas menjadi positif min 3Y sama dengan min 17 tambah 8 berarti hutang 17 dibayar 8 hutang 17 dibayar 8 itu sama dengan 17 kurang 8 tapi hasilnya negatif gitu ya 17 kurang 8 itu kan 9 karena disini lebih besar negatifnya berarti min 9 jadi min 3Y adalah min 9 kemudian untuk cari nilai Y berarti min 3-nya pindah ruas sama seperti yang 13 tadi Y sama dengan min 9 bagi min 3 tadinya dia pembilang min 3-nya jadi penyebut min bagi min itu plus 9 bagi 3 itu 3 jadi Y-nya adalah 3 setelah kita dapat nilai X-nya min 4 dan Y-nya 3 kita masukin ke pertanyaannya X tambah Y X tambah Y berarti sama dengan min 4 tambah 3 hutang 4 dibayar 3 punya permen 3 tapi minta permen 4 ya gitu jadi kamu punya permennya sebenarnya masih kurang 1 supaya jadi 4 gitu kan ya ya pokoknya gitu deh hutang 4 dibayar 3 jadi min 1 jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B gitu soal berikutnya ini masuk ke soal cerita jadi kita harus menentukan mana X-nya mana Y-nya harga sepasang sepatu 2 kali harga sepasang sendal misal X-nya adalah sepatu Y-nya adalah sendal sendal nah sepatu ini kan 2 kali harga sendal berarti X sama dengan 2 kali Y jadi kita buat X sama dengan 2 Y Ardi membeli 2 pasang sepatu 2 pasang sepatu berarti 2X dan 3 pasang sendal berarti 3Y harganya 420 ribu jadi untuk persamaan matematikanya si Ardi ini 2X tambah 3Y sama dengan 420 ribu oh iya ini untuk X sama dengan 2Y-nya bisa kita ubah untuk Y-nya sama dengan setengah X dari mana 2-nya pindah ruas disini kan nggak ada koefisiennya berarti angka 1 gitu kan ya kemudian kalau dia perkalian pindah ruas berarti jadi pembagian jadi 2-nya jadi di bawah jadi disini 1 bawahnya per 2 makanya jadi setengah X nah untuk persamaan Ardi tadi 2X tambah 3Y sama dengan 420 ribu lalu persamaan si Doni 3 pasang sepatu dan 2 pasang sendal oh Doni ini yang ditanya Doni berarti yang ditanya itu 3X tambah 2Y sama dengan berapa nah dari persamaan yang ini karena disini pertanyaannya adalah 3X tambah 2Y sedangkan 2Y itu kita ketahui bahwa 2Y adalah X ya 2Y adalah X jadi kita bisa ubah ini menjadi X jadi disini bisa dibilang pertanyaannya itu 3X tambah X 3X tambah X berarti 3 tambah 1 3 tambah 1 4X jadi yang ditanya 4X sama dengan berapa boleh begini boleh juga kalian nyari X nyari Y boleh terserah tapi boleh juga cukup kita cari X nah makanya disini kita ubah untuk Y sama dengan setengah X supaya kita bisa menghilangkan Y gitu jadi disini kita masukin nilai Y 2X ditambah 3 kali setengah X jadi seperti ini 3 kali setengah X itu berarti 3 per 2X jadi 2X tambah 3 per 2X sama dengan 420 ribu gitu kan ya kemudian 2X tambah 3 per 2 3 per 2 ini boleh kita buat menjadi 1,5 X jadi 1,5 X sama dengan 420 ribu jadi 3 bagi 2 itu 1,5 ya kemudian 2X ditambah 1,5 itu sama dengan 3,5 X jadi 3,5 X sama dengan 420 ribu 3,5 X nya ini 3,5 nya pindah ruas jadi bisa dapat nilai X X sama dengan 420 ribu dibagi 3,5 karena dia perkalian kan kemudian 420 ribu dibagi 3,5 itu adalah 120 ribu jadi yang dibeli Doni itu kan tadi 4X dari hasil penyederhanaan yang 3X tambah 2 itu jadi 4X 4X berarti X nya 120 tinggal dikali aja 4X sama dengan 4 kali 120 ribu 4 kali 120 ribu adalah 480 ribu jadi yang harus dibayar Doni itu sebesar 480 ribu jawabannya yang C soal soal berikutnya dalam sebuah tempat parkir terdapat 90 pendaraan yang terdiri dari mobil beroda 4 dan sepeda motor beroda 2 jika dihitung roda keseluruhan ada 248 biaya parkirnya untuk mobil 5000 untuk sepeda motor 2000 yang ditanya berapa hasil uang parkirnya nah untuk soal ini kita juga harus menentukan mana X mana Y nah misalnya kita buat karena mobil disebut pertama gimana kalau X nya adalah mobil Y nya adalah motor atau sepeda motor nah karena disini disebut bahwa dalam tempat parkir itu ada 90 kendaraan berarti mobil tambah motor itu 90 jadi X tambah Y banyaknya kendaraan itu bisa kita sebut sebagai X tambah Y sama dengan 90 lalu disini disebutkan untuk roda mobil itu kan 4 roda motor itu 2 seluruh rodanya adalah 248 nah berarti 4 dari X ditambah 2 dari Y itu sama dengan 248 ini untuk banyaknya roda kendaraan kemudian yang ditanya biaya parkir biaya parkir untuk mobil berarti 5000 ini punya X dan 2000 punya Y berarti 5000 X ditambah 2000 Y sama dengan berapa itu pertanyaannya oke nah dari persamaan ini kita bisa cari nilai X dan Y kemudian disubstitusi ke dalam pertanyaannya nah untuk mencari nilai X sama Y pertama lebih baik kita sederhanakan yang bisa disederhanakan 4X tambah 2Y sama dengan 248 ini bisa dibuat lebih sederhana sama sama dibagi 2 jadi 4X bagi 2 kan 2X 2Y bagi 2Y 248 bagi 2 124 jadi ini bentuk lebih sederhananya kemudian persamaan yang atas ini masih sama nah dari persamaan 2 persamaan ini kita bisa eliminasi nilai Y yang udah sama koefisiennya ya kan jadi disini udah sama-sama Y kemudian kita hilangkan aja Y jadi tinggal 2X dan X gitu kan nah kalau ini sama-sama positif tandanya berarti disini harus negatif 2X dikurang X 2X dikurang X itu adalah X Y kurang Y habis kecokan 124 dikurang 90 34 jadi X nya adalah 34 kemudian nilai 34 ini kita bisa substitusi ke persamaan yang bawah ataupun yang atas karena disini X doang lebih mudah yang lebih kecil gitu jadi kita masukin aja ke persamaan yang kedua jadi X tambah Y sama dengan 90 ini X nya kita ubah jadi 34 jadi 34 tambah Y sama dengan 90 kemudian 34 nya pindah ruas tadinya positif dia pindah ruas jadi negatif jadi 90 dikurang 34 90 kurang 34 itu 56 jadi nilai X nya adalah 34 dan Y nya adalah 56 nah nilai X dan Y ini kita substitusi ke pertanyaannya 5000 X ditambah 2000 Y berarti 5000 dikali 34 ditambah 2000 dikali 56 5000 kali 34 itu 170 ribu 2000 dikali 56 itu 112 ribu berarti pendapatan uang parkirnya adalah sebanyak 282 ribu jadi jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah yang B seperti itu soal terakhir ini sama seperti soal sebelumnya tentang motor dan juga mobil tapi angkanya beda ya oke kita cek langsung ini mobil beroda 4 sepeda motor beroda 2 sama kan jumlah rodanya adalah 448 berarti kalau kita buat X nya adalah mobil Y nya adalah motor maka 4X X tambah 2Y adalah 448 ini untuk roda mobilnya harusnya roda mobil dulu oke kemudian untuk kendaraannya katanya ada 172 kendaraan berarti untuk mobil tambah motor 172 berarti X tambah Y sama dengan 172 terus yang penyak rodanya tadi disini ya 448 dari 4X tambah 2Y gitu lalu pertanyaannya berapa tarif parkirnya jumlah pendapatan uang parkir dengan tarif parkir 5000 dari mobil dan 2000 dari motor berarti 5000 X ditambah 2000 Y sama dengan berapa itu pertanyaannya sama seperti tadi kita sederhanakan yang bisa disederhanakan banyaknya roda ini bisa dibuat lebih sederhana sama-sama dibagi 2 4 bagi 2 itu 2 2 bagi 2 1 448 bagi 2 jadi 224 jadi seperti ini sama-sama dibagi 2 dari yang persamaan bawah kemudian yang atasnya tetap ditulis seperti itu karena Y sudah sama berarti kita bisa eliminasi nilai Y dengan cara dikurang karena tandanya sama-sama positif tandanya sama kalau tandanya sama-sama negatif pun tetap dikurang kalau tandanya sama harus dikurang kalau tandanya beda harus ditambah ingat ya Y kurang Y habis 2X kurang X itu X 224 kurang 172 itu 52 jadi kita sudah dapat nilai X-nya adalah 52 kemudian kita substitusi nilai X-nya ke dalam persamaan yang bawah lebih mudah karena kalau ini harus dikali 2 jadi ke persamaan yang bawah aja jadi 52 tambah Y sama dengan 172 untuk dapat nilai Y-nya 52-nya harus pindah ruas jadi Y sama dengan 172 dikurang 52 172 dikurang 52 itu 120 nah sekarang kita tinggal substitusi persamaan nilai X dan Y ke persamaan yang biaya parkir 5000X berarti 5000 kali 52 ditambah 2000Y berarti Y-nya diubah jadi 120 ini sama dengan berapa gitu kan 5000 kali 52 itu 260.000 2000 dikali 120 itu 240.000 kemudian di jumlah 260.000 ditambah 240.000 itu adalah 500.000 rupiah jadi nomor yang terakhir jawaban paling tepatnya adalah 500.000 rupiah yang B seperti itu jadi itu dia soal-soal aljabar dari soal yang umumnya sampai ke soal yang tentang ceritanya soal ceritanya semoga ilmu kita bermanfaat tetap semangat belajar jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati